Allahu 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 Bismillahirrahmanirrahim Loh katanya gak ada bang Ada Lebih bagus ini Satu mah kurang jelas ya Eh ini masjid Kalau sampai ada kampanye di masjid Ini bertentangan dengan Ada peraturannya ditentang sama Bawaslu nanti Apalagi disini banyak Bawaslu cuman gak ngaku aja Apalagi disini banyak orang KPU cuman nyamar Mengawasi kata-kata saya begitu salah Gak boleh begitu Tapi kalau dua pasti lebih hebat Mik 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 ya Allah Mik Mik Subhanallah 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 Baik Mari Dengan mengucap A'udhu Bikalimatilah hitam Matimi Syarri Makhalaq Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim La yadurru ma'asmi Syai'un fil ardi Wala fissama' Wahuassami' alim Dengan mengucap Hasbunallah Ni'mal wakil Ni'mal mawla Wa ni'mal nasir Dengan mengucap Bismillahirrahim Tawakkaltu alallah La hawla wa la quwata illa billah Dengan mengucap Bismillahirrahim Rabbiyallah Hasbiyallah Tawakkaltu alallah A'itasamtu billah Fawatu amrina Ilallah Masya'allah La quwata illa billah Mari Dengan berlindung kepada Allah Sesuai dengan apa yang diarahkan A'ak tadi Ikhlas Lillahi ta'ala Bersihkan semua niat Kecuali 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 Untuk menuduh ilmu Agar dimudahkan oleh Allah Langkah ke surga Maka mari Dengan mengucap Bismillah Izinkan saya mengucap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Atas semua yang terjadi Pada negara kita Alhamdulillah Jangan ada yang tidak Alhamdulillah Bahkan menyalahkan Allah Atas kejadian-kejadian Yang terjadi di negara kita Karena semua Pada hakikatnya adalah Cara Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk menyadarkan kita Petani menjerit Di kampung Cara Allah Menegur Petani itu Supaya Memilih Pemimpin yang Lebih baik Maksud saya Maksudnya Maksudnya Agar mereka Mampu Berusaha Lebih baik Dan lebih keras lagi Jadi bersyukur Ma'Allah Sudah patent dah Lain Jakartun Pasti akan Allah Tambah nikmatnya Termasuk kita Siapa yang protes Dengan gerah ini Tidak bersyukur Gitu loh Maksud saya Jadi bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atas segala Keadaan Dan situasi Ada ulama Yang mulutnya Salah Lalu anda Maki-maki No Bersyukur Kepada Allah Karena itulah Warna hati Yang sesungguhnya Itu Warna hati Yang sesungguhnya Bersyukur aja Kepada Allah Walaupun Tekstnya apa Doanya beda Itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala Et Et Jangan tepuk tangan Intinya Mari kita awali Dengan syukur Tidak ada yang Lebih indah Daripada bersyukur Kepada Allah Antum nih Sebagai Mustami Jangan jadi provokator Karena ntar Yang pembawa Materi Ini jadi terbawa Oleh antum Gitu loh Jadi antum Jangan jadi provokator Ya Ingat banyak Intel diantara kita Yang akan mengawasi Jalannya negara Jangan salahkan mereka Mereka mengawasi Untuk keadaan yang kondusif Mereka kudu netral Jangan antum yang netral Emang lu polisi Polisi wajib netral Gitu ya Kok ngerempet kesono Ya emang Kalau kita ngaji Ta'lim muta'lim Itu memang Yang dibahas Situasi yang saat ini Sedang ngaji Lagi musim haji Bahas haji Lagi musim maulid Bahas maulid Lagi musim pilpres Bahas Semoga salam Serta salawat Senantiasa tercurah Dan kita Senantiasa Mengucapkan salam Serta salawat Kepada junjungan Kita tercinta Dan tersayang Nabi kita Muhammad Banyak-banyaklah Bersalawat Kepada beliau Karena Allah Akan titipkan salam Nama siapa pak Agus Agus Dapat salam dari Agus Dapat salam dari Agus Dapat salam Itu demi Allah Disampaikan oleh Allah Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana kalau nama Agus kurang Emang Rasulullah tahu Kita nyampein Demi Allah Beliau tahu Ditanya oleh sahabat Bagaimana itu cara mengenali Apa kata Nabi Apa kalian bisa gak Mengenali kuda kalian Di antara semua kuda Yang berwarna hitam Ada satu ekor kuda Yang rambutnya itu Berwarna putih Bersinar Bisa gak Anda kenalin Bisa Ya seperti itulah Rasulullah kenalin Pak Agus Jadi jangan katakan Salawat itu Mendoakan Nabi Jangan Salawat itu Mengirim salam Kepada Nabi Agar kita Senantiasa Ada koneksi Yang tidak putus Antara kita Dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Karena Allah akan Berikan kesempatan Kepada Rasulullah Untuk Menjawab Salam kita Begitu Pak Agus Ya Senantiasa Salawatlah kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Karena itu akan Mendekatkan hubungan Akan mendekatkan Makom kita Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sudara sekalian Berikutnya Jazakumullah Khairul jazak Kepada Darut Tauhid Yang telah mengundang Saya Dan memberikan izin Untuk rutin Membahas Orang tua Zaman now Yang hari ini Orang tuanya Mau pilpres Nyember Nyember lagi Nyember lagi Ya kan orang tua Zaman now Harus milih Betul Betul tidak Jadi orang tua Zaman now Juga harus milih Nah sahabatku Sekalian Di atas itu semua Jazakumullah Kepada bagian keamanan Yang mengamankan Kepada polisi Yang tadi Lihat di jalan Mereka berkeringat Untuk membuat Acara ini Berhasil secara gemilang Mereka mengatur Jalan Yang membuat Semua lalu lintas Tidak terhambat Apresiasi kita Yang sebesar-besarnya Kepada pak polisi Yang membuat Acara ini Kondusif Tetaplah netral Pak polisi Karena ketika anda Netral Negara Akan terjamin Keamanannya Ketika anda Loyal Dengan kubu Yang satu Dan kubu Yang lain Maka andalah Perusak Negara ini Mobil khusus Di atas itu semua Kepada Gurunda Kepada yang Saya idolakan Kepada Yang Rekaman Ceramah Kasetnya Saya koleksi Dulu Pakai mobil Kan pakai tip Nah isinya Semua A-A Beberapa Yang lain Tapi semua Isinya itu A-A Sampai saya hafal Kalimat-kalimat Yang patent Dari A-A Dari manajemen Kolbunya Yang luar biasa Jangan pernah Abaikan ini Imam Shafi'i Ruhimallahu Ta'ala Lagi Ngajar Tiba-tiba Dia berdiri Karena ada Beberapa anak Kecil Yang sedang lewat Orang heran Kenapa Imam Shafi'i Berdiri Menghormati Gurunya ini Harusnya Dikira Imam Malik Gurunya Tapi kenapa Anak kecil Lewat Dia berdiri Imam Shafi'i Berkata Dia guru saya Loh Anak kecil Lagi main Kelereng lah Misalnya Begitu Kok Berdiri Imam Shafi'i Apa kata Imam Shafi'i Satu hari Aku sedang keluar rumah Aku melihat Anjing Mengangkat Kakinya Satu Dan aku Nggak tahu Aku bertanya Padanya Kenapa itu Anak itu menjawab Itu anjing Lagi Eh maaf Kayaknya nggak sopan ya Anjing Asuh Dogdog Dogi Dogi Itu kenapa Guk-guk Begitu Oh itu Lagi pipis Imam Imam Shafi'i Cuma Dibilangin Sama anak Kecil Itu Guk-guk Lagi pipis Dia lewat Dia berdiri Saking menghormati Gurunya La ente Sudah berapa ilmu Yang Aak Sampaikan Disini Itu sebabnya Tidak salah Kita menghormati Memuliakan Kepada Para guru Bahkan Sebagian lagi Dia menginfakkan Hartanya Untuk para guru Tidak salah Bahkan Dia menginfakkan Untuk pengajian ini Agar bisa Masjidnya lebih luas Tidak salah Agar bisa Punya gedung sendiri Tidak salah Agar bisa Jangan sampai Empet-empetan Di bawah Pak Satpam Belum buka Sementara anak Udah pada kecepit Di bawah Sudara Mohonlah Kritik saya ini Dengar Lihatlah Situasi Dan kondisi Hari ini Sedang libur Anak-anak Kegencet di bawah Tapi belum juga Dibuka pintunya Kuncinya Sadarilah Kalau itu Anakmu bagaimana Jawab Sudara sekalian Yang dimuliakan Allah Tidak lari Daripada materi Karena kebetulan Hari ini Sudara-sudara kita Yang beragama Tionghoa Sedang Lebaran Eh betul ya Imlek Gongsi Pocay Ya Sedang Gongsi Pocay Kita Hormati Mereka Dan Haram Hukumnya Anda Mengganggunya Catat Baik-baik Walau saya Bicara Suka Ceplas Ceplos Walau saya Bicara Suka Tegas Hati-hati Sudara Haram Mengganggu Mereka Yang Merayakan Hari Besarnya Haram Menghina Tuhan Mereka Haram Menghina Itu semua Sudara Allah Tidak Meredoi Hal Yang Demikian Karena Nanti Mereka Akan Mungkin Membalas Dan Jadilah Saling Caci Mencaci Sebagaimana Kasus Yang Fenomenal Seorang Gubernur Mengatakan Jangan 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 Dibohongin Sama Almedah 51 Itulah Alumni 212 Al-Quran Imam Kami Al-Quran Pedoman Kami Pelan-pelan Al-Quran Petunjuk Kami Al-Quran Satukan Kami Aksi Bela Islam Aksi Bela Islam Aksi Bela Islam Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Allahu Akbar Apa yang Terdengar Dalam Telingamu Apa yang Terlintas Dalam Benakmu Dan Apa yang Tersirat Dalam Batinmu Ketika Mendengarkan Itu Persatuan Masya Allah Namun Namun Ada kalanya Pihak Pihak Yang Tidak Baik Mengatakan Itu Yang Kumpul Dalam 212 Solat Yang Gasah Solat Yang Gasah Bukan Bukan Begitu Maksud Saya Bukan Begitu Maksud Saya Artinya Waspadalah Dengarkanlah Yang Baik Baik Dari Para Ulama Emang Ada Ulama Gak Baik Ada Nabi Yang Bilang Ada Gitu Kalau Anda Mencaci Anda Kata Anda Maki Si Babul Muslim Fusukun Wakital Hukufun Mencaci Orang Muslim Itu Pasek Juga Mencaci Yang Lain Juga Demikian Jadi Jangan Pernah Bersyukur Saja Kepada Allah Hadirin Mari Kita Lanjutkan Kaji Kita Sebuah Model Orang Tua Zaman Now Kita Udah Bahas Ketika Akan Menikah Kita Udah Bahas Ketika Melamar Ketika Akad Nikah Ketika Resepsi Ketika Malam Pertama Ketika Menempuh Hidup Berkeluarga Ketika Biduk Rumah Tangga Oleng Ini Yang Saya Mau Tekankan Wahai Para Ibu Yang Setiap Hari Mengadu Dalam Majelis Keluarga Indonesia Seringkali Anda Kehilangan Arah Seringkali Anda Kehilangan Jati Diri Ketika Suamimu Tidak Lagi Mencintaimu Atau Dia Pergi Tanpa Ada Kelabar Berita Atau Dia Pulang Selama Lamanya Kau Akhirnya Berkeluh Kesah Ustadz Bagaimana Hidup Saya Ini Ya Ada Yang Datang Begitu Ustadz Bagaimana Hidup Saya Ini Begitu Bilang Ustadz Saya Sudah Tidak Punya Pegangan Maksud Ibu Gimana Nikahi Saya Ustadz Sudara Wahai Para Ibu Sekalian Yang Dirahmati Allah Bila Terjadi Biduk Rumah Tangga Oleng Poin Yang Ketujuh Sekarang Saya Ditujukan Panitia Saya Ditujukan Ketika Terjadi Biduk Rumah Tangga Oleng Maka Yang Pertama Kali Adalah Kau Koreksi Diri Bahwa Selama Ini Siapa Yang Kau Tuhan Kan Pasangan Nuh Ata Allah Itu Kalimat A Persis Kalimat A Itu Kalimat A Persis Yang Saya Copy Past Diambil Kata A A Ceramah Masya Allah Alhamdulillah Itu Itu Persis Kalimat A Ketika A Diuji Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beliau Menggambarkan Khas Sekali Ternyang Yang Di Telinga Bahwa Kelapa Itu Untuk Mendapatkan Kenikmatannya Itu Harus Dijatuhkan Puh Diseset Nah Kalau A Cerita Kan Pas Banget Kalau Saya Ini Rumah Gapas Itu Dia Ibu Ketika Rumah Tanggamu Oleh Allah Sedang Menunggur Allah Cemburu Bahwa Selama Ini Kau Tidak Menuhankannya Kau Hanya Menuhankan Suamimu Kau Menyangka Rezeki Dari Suamimu Kau Menyangka Demikian Padahal Wahai Para Suami Ketika Kau Katakan Saya Terima Nikahnya Dan Kawinnya Saya Lagi Mengingat Waktu Saya Mengingat Itu Saya Terima Nikahnya Dan Kawinnya Saya Terima Baik Dan Buruknya Saya Terima Cerewet Dan Bawelnya Saya Terima Bila Itutnya Bau Saya Terima Anda Harus Terima Karena Anda Berjanji Di hadapan Allah Bukan Di hadapan Penghulu Dia Hanyalah Awalan Anda Meminta Kepada Allah Bukan Kepada Ayah Andanya Allah Sebagai Saksi Mutlak Yang Menyaksikan Ketika Yang tadinya Najis Yang tadinya Haram Yang tadinya Terkutuk Hanya Dengan Ucapan Saya Terima Nikahnya Dan Kawinnya Dengan Dengan Mas Mas Sekian Mas Gram Dan Dibayar Tunai Saya Terima Dan Salah Itu Itulah Tanda Bahwa Allah Subhanallah Telah Meredoi Yang tadinya Haram Jadi Ibadah Tapi Konsekuensi Di belakang Itu Saya Terima Cerewetnya Saya Terima Semuanya Saya Terima Orang Tuanya Saya Terima Sebagai Mertua Saya Terima Juga Keluarganya Saya Terima Ketika Gendut Saya Terima Ketika Kurus Saya Terima Ketika Makeup Saya Terima Ketika Bangun Tidur Nggak Makeup Ngeden Nah Loh Kayak Apa Hancurnya Itu Tetap Terima Nah Itu Awalan Sehingga Biduk rumah Tangga Oleng Suami Atau Istri Mulai Ditegur Oleh Allah Untuk Segera Kembali Ustaz Suami Saya Itu Kasar Gimana Nggak Oleng Ustaz Suami Saya Itu Nggak Sholat Suami Saya Itu Mabuk Saya Katakan Ibu Hanya Ibu Satu Satunya Orang Yang Dipercaya Oleh Allah Untuk Membenarkan Dia Untuk Membuat Dia Jadi Sholat Untuk Membuat Dia Jadi Nggak Mabuk Lantas Sekarang Kenapa Kau Menyerah Ibu Nggak Ustaz Saya Nggak Tahan Nggak Tahan Apa Ibu Dia Itu Suka Mukul Ibu Dengan Sesuatu Doa Dengan Sesuatu Pendekatan Dan Perbaikan Atas Hubungan Ibu Kepada Allah Insya Allah Ini Allah Sedang Uji Waktu Saya Terima Nikahnya Dan Kawinnya Itu Sekuf Udah Jadi Ibu Bapak Sekalian Yang Dimulakan Allah Ketika Rumah Tangga Oleng Disitulah Perlunya Kembali Mendekatkan Diri Kepada Allah Bahwa Selama Ini Kita Telah Salah Bukan Akhir Dari Semua Walaupun Nanti Di Sesi Akhir Bila Ternyata Terjadi Perceraian Maka Itu Mungkin Ada Beberapa Yang Lebih Baik Dengan Perceraian Itu Tapi Nanti Belakangan Itu Babnya Ini Masih Bab Tujuh Ketika Biduk Rumah Tangga Oleng Kenapa Saya Fokuskan Disini Karena Ini Awalan Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warahma Membentuk Anak-anak Yang Unggul Anak-anak Pribadi Yang Unggul Yang Membuat Bangsa Ini Kuat Sudara Jadi Sekali Lagi Saya Terima Nikahnya Dan Kawinnya Selesai Sudah Kau Terima Semua Kebaikan Dan Keburukannya Dia Kasar Ya Ustadz Dia Akan Lemah Lembut Di Tanganmu Dia Mabuk Ya Ustadz Dia Akan Berhenti Di Tanganmu Karena Allah Percayakan Itu Kalau Allah Tidak Terjadi Ijab Kabul Itu Kenapa Jadi Mundur Kenapa Jadi Lemah Kenapa Jadi Menghindar Gitu Allahu Akbar Andai kata Ini Dipegang Oleh Kita Semua Maka Jangan Saling Berlepas Tangan Sebaliknya Justru Semakin Erat Berpegangan Tangan Ketika Biduk Oleng Bapak Ibu Sekalian Yang Dirahmati Allah Agar Tercipta Suasana Yang Sangat Indah Maka Jadikanlah Sebuah Rumah Tangga Itu Sebagai Komisaris Dan Presiden Dan Maaf Kok Presiden Ya Direktur Ya Kritik Kita Kepada Negara Komisaris Nya Adalah Presiden Dan Presiden Komisaris Sehingga Tidak Ada Kontrol Di Negara Ini Bukan Nyempong Dah Rumah 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 Tangga Itu Sebuah Rumah Sebuah Ilustrasi Perusahaan Dan Direktur Utamanya Itu Adalah Ibu Bukan Bapak Bukan Bapak Salah Kalau Bapak Rasulullah Tidak Campur Urusan Rumah Tangga Rasulullah Itu Dakwah Dan Dia Suka Tanya Sama Aisyah Aisyah Masak Apa Artinya Dia Tidak Tahu Uang Yang Dikasih Kepada Aisyah Dibikin Apa Wahai Para Bapak Kalau Kau Ingin Jadi Seperti Rasulullah Kasih Uang Kepada Wanita Dan Jangan Tanya Lagi Kecuali Udah Habis Belum Betul Betul Begitu Jadilah Lelaki Yang Jantan Dan Berkata Pada Istrimu Mah Tugas Papa Itu Mencari Uang Dan Tugas Mama Menghabiskan Tanya Ibu Ibu Itulah Sejantan Jantannya Pria Betul Bu Tugas Papa Itu Cari Uang Tugas Mama Menghabiskannya Akhir Bulan Udah Habis Belum Udah Mah Toh Udah Habis Belum Belum Oke Rasulullah Tanya Aisyah Dia Cuma Tanya Masak Apa Artinya Rasulullah Tidak Ikut Campur Urusan Yang Kecil Maka Itu Kita Kembangkan Hadis Ini Jangan Ikut Campur Urusan Lemari Taruh Di Pojok Tas Taruh Dimana Kunci Taruh Dimana Ingat Cerama Aagin Tentang Rumah Tangga Papa Itu capek Cari Uang Konci Mana Konci Itu Apa Itu Capek Cari Uang Papa Itu Seolah Dia Yang Paling Berjasa Itu Ya Aagin Cerama Soal Itu Ini Kita Kembangkan Jangan Ikut Campur Urusan Tetek Benge Rumah Tangga Serahkan Kepada Istrimu Istrimu Direktur Utama Dia Yang Mengangkat Dan Memberhentikan Pembantu Direktur Kok Kalau Bapak Ikut Campur Milih Pembantu Cemburu Di rumah Betul Nggak Sih Gue Pengalaman Gue yang Pilih Eh Gue digampar Mulu Jangan Jangan Ikut Campur Urusan Begitu Dia Yang Mengangkat Dan Memberhentikan Karyawan Di rumah Di rumah Karena Dia Direktur Utama Dia Yang Kelola Pos Pos Keuangan Ini Nggak Oleng Kenapa Begitu Sertifikat Atas Namakan Istri Rumah Mobil Semua Atas Namakan Istri Kenapa Dicerai Lu Miskin Betul Dan Hak Cerai Ada Padamu Bukan Pada Istri Hak Cerai Jadi Terjadi Balancing Dalam Istilah Management Inilah Conflict Management Sehingga Ada Balancing Antara Keduanya Istri Itu Direktur Utama Supaya Tidak Oleng Dia Mengendalikan Rumah Tangga Dan Bapak Jangan Kecil Hati Anda Komisaris Gitu Anda Komisaris Dan Tidak Ada Istilah Direktur Berhentikan Komisaris Tapi Ada Komisaris Berhentikan Direktur Adil Tidak Adil Tidak Tetapi Karena Harta Telah Dipegang Oleh Direktur Maka Komisaris Akan Berpikir Seribu Kali Karena Itu Kalau Jadi Komisaris Anda Harus Punya Dua Dompet Biru Dan Coklat Coklat Dan Hitam Yang Boleh Dibuka Hitam Coklat Itu Anggaran Kenakalan Pribadi Maaf Itu Jangan Ditiru Itu Jangan Ditiru Itu Istilah Dalam Management Biasa Janganlah Sekalian Dimulakan Allah Inilah Ketika Berpegangan Tangan Tahu Fungsi Rasulullah Yang Ajarin Khatibun Nas Ala Qadri Ukulihim Bicaralah Sesuai Dengan Kadar Akalnya Jok Yang Saya Sampaikan Dan Viral Itu Yang Mengatakan Wanita Itu Tidak Bisa Salah Itu Sebenar Benarnya Sedara Coba Bapak Lagi Berjalan Sama Istrinya Istrinya Itu Lihat Orang Gemuk Dan Dia Tanya Bagaimana Bapak Bisa Jawab Pah Gemukan Mana Mama Sama Dia Jawabannya Apa Apa Jawabannya Ini Mulai Pertengkaran Disitu Katakan Suai Pada Suami Jangan Bilang Anda Katakan Gemukan Dia Pasti Istrimu Berkata Bapak Bohong Betul Dan Kalau Kau Katakan Gemukan Mama Itega Papa I Itu Sebabnya Tiru Saya Tiru Saya Ketika Istri Saya Berkata Pah Gemukan Mana Papa Mama Sama Dia Papa Ngeliat Aman Loh Aman Karena Istri Gak Bisa Salah Anda Baru Keluar Rumah Ini keluar Rumah Anda Lihat Tetangga Wanita Tetangga Jangan Pernah Anda Tegor Anda Pura-pura Kelilipan Karena Itu Paling Baik Saya Pengalaman Saya Buka Kaca Assalamualaikum Istri Saya Bilang Ganjen Loh Ketika Saya Tidak Buka Kaca Dikatakan Papa Sombong Gue Mesti Bagaimana Ini Persoalan Secuil Tapi Ini Yang Membuat Pemicu Keretakan Sudara Maka Menikah Itu Adalah Sebuah Seni Seni Tingkat Tinggi Untuk Menciptakan Sebuah Kebohongan Yang Dinikmati Saya Tidak Ralat Kata-kata Saya Untuk Menciptakan Sebuah Kebohongan Yang Dinikmati Ya Kebohongan Itu Kadang Ada Bahkan Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Pernah Mengatakan Di depan Aisyah Bahwa Lauk Yang Paling Lihat Asbabul Wurudnya Hadis Itu Hadis Itu Menceritakan Bahwa Pas Saat Itu Hanya Cuka Yang Tersedia Pada Aisyah Sementara Dari Hadis Ibn Jabir Mengatakan Nabi Paling Suka Kalau Gule Paha Belakang Kambing Itu Dibuat Gule Bukan Rasulullah Pelin Pelan Tapi Demi Untuk Menghormati Istrinya Lauk Yang Paling Aku Suka Itu Cuka Pada Saat Itu Pas Cuka Makanya Ngaji Sama Ulama Jadi Paham Kalau Ente Nggak Ngaji Sama Ulama Tiap Hari Makan Cuka Moncor Loh Betul Tidak Lihat Rasulullah Sallallahu Sallam Makan Dengan Tiga Jari Karena Pas Yang Dimakan Korma Ente Makan Bubur Ayam Panas Panas Tiga Jari Satu Tangan Melepu Dua Yang Diambil Cakwe Lagi Cakwe Lagi Cakwe Ngaji Sama Ulama Jadi Dia Bisa Arahkan Oh Itu Lagi Makan Kurma Tiga Jari Lo Makan Sop Asparagus Panas Panas Tiga Jari Comot Melepu Comot Melepu Dapatnya Doan Bawang Lagi Doan Bawang Lagi Air Bagaimana Itu Pakai Sendok Cuy Ada Hadis Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Itu Kalau Hujan Hujan Buka Imamahnya Doa Di luar Membasai Kepalanya Dan Bajunya Semua Basah Dengan Hujan Itu Rasulullah Sallallahu Sallam Memang Cocok Cakep Ente Orang Bogor Sehari Hujan Empat Kali Ya Rasulullah Di Tanah Tandus Yang Hujan Bisa Satu Tahun Cuman Beberapa Kali Cakep Lu Tinggal Di Bogor Pegawai Negeri Jam Sembilan Hujan Lu Mandi Jam Sebelas Hujan Keluar Jam Dua Hujan Digampar Lu Jadi Ngajilah Sama Ulama Biar Bisa Menempatkan Hadis 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 Tentang Cuka Tadi Terapkan Di rumah Tangga Jangan Pernah Kritik Makanan Istri Nasi Goreng Keasinan Katakan Belum Pernah Ada Seperti Ini Belum Pernah Ada Makanan Seperti Ini Enak Enak Pak Buh Haji Pak Wuh Lezat Gak Udah Papa Mau jalan Bungkus Bungkus Sampai Di Mobil Din Lu Makan Gak Din Hati Istri Senang Dia Dipuji Jangan Dimarahin Gitu Sudara Ini Berdasarkan Realita Dan Kenyataan Bahwa Suasana Seperti Ini Terus Menciptakan Harmonis Ya Memang Badannya Agak Lebih Gemuk Dari Ketika Anda Nikahi Tapi Candanya Lebih Banyak Dari Dulu Memang Memang Ya Perhatiannya Dulu Sama Sekarang Lebih Kurang Karena Berbagi Pada Anak Tetapi Cintanya Dan Doanya Makin Banyak Pada Kita Memang Dulu Ya Dia Begitu Perhatikan Kita Dari Kepala Sampai Kaki Sampai Kepala Dan Sekarang Tidak Tetapi Tahajudnya Disebut Namamu Berulang Ulang Subhanallah Sehingga Terus Kita Kobarkan Barah Api Cinta Dengan Pasangan Yang Membuat Itu Tidak Akan Pernah Pudar Sudara Yang Ini Yang Membuat Biduk Rumah Tangga Tidak Oleng Dan Suasana Seperti Ini Mesti Tetap Terus Terjaga Insyaallah Baldatun Toibatun Dari Sana Sering 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 Orang Berkata Maksiat Itu Zina Maksiat Itu Mabuk Maksiat Itu Judi Sering Sekali Berkata Demikian Jangan Lupa Ada Maksiat Yang Sistemik Yang Hontok Sistemik Apa Ter Tertularkan Seperti Gelombang Seperti Gelombang Ada Maksiat Yang Lebih Besar Daripada Zina Ada Maksiat Yang Lebih Besar Daripada Judi Ada Maksiat Yang Lebih Besar Daripada Mabuk Maksiat Itu Bernama Durhaka Dengan Orang Tua Ini Sering Kita Lupakan Kalau Rumah Itu Isinya Anak Durhaka Rumah Ini Anak Durhaka Ini Durhaka Ini Juga Ini 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 Namanya Maksiat Secara Sistemik Dan Membuat Murka Allah Juga Merata Ingat Hadis Nabi Sallallahu Walaik Sallam Ibn Abbas Ini Yang Ngomong Abdullah Bin Abbas Yang Mentafsirkan Hadis Dan Ayat Tadi Sekali Lagi Tolong Mentang Mentang Tahun Pilpres Kalau Dikomongin Ada Nomor Satu Dua Ini Berarti Pak Jokowi Dan Pak Prabowo Bukan Saya Ngomong Lagi Tafsir Ibn Abbas Yang Kaga Ada Hubungannya Dengan Masa Sekarang Sengaja Saya Ngomongin Di Awal Agar Tidak Ada Prasaka Buruk Di Antara Kita Ibn Abbas Berkata Bahwa Yang Dimaksud Azab Dari Atas Itu Bukan Langit Runtuh Bukan Gunung Merapi Meletus Tapi Yang Dimaksud Azab Dari Atas Adalah Diangkatnya Pemimpin Yang Zalim Dan Dari Tangannya Menindas Kalian Boleh Jadi Itu Maksiat Karena Uqukul Walidain Durhaka Pada Orang Tua Boleh Jadi Itu Maksiat Karena Selingkuh Kepada Prianya Ini Karena Kata Dulu Kata Naik L-Tobing Dua Dari Tiga Laki Selingkuh Dan Saya Setuju Dengan Kalimat Itu Sudara Sekalian Kalau Maksiat Berkembang Di Kalangan Umat Maka Azab Allah Kan Turun Secara Merata Azab Dari Atas Itu Diangkatnya Pemimpin Yang Zalim Dan Dari Tangannya Menindas Kalian Azab Dari Samping Itu Tidak Ada Persatuan Di Antara Kalian Antara Organisasi Mengklaim Dirinya Yang Terbaik Kalau Bukan Dari Dirinya Salah Antara Antara Organisasi Menjadi Menjadi Menanggar Menanggar Ayat Allah Yang Mengatakan Walat Zuku'an Fusakum Wallahu A'lamu Biman Tako Jangan Merasa Diri Benar Jangan Merasa Diri Suci Wallahu A'lamu Biman Tako Allah Yang Paling Tahu Siapa Yang Paling Bertakwa Di Antara Kalian Allah Yang Paling Tahu Tidak Usah Mengklaim Karena Menyakiti Hati Saudara Wala Tabagadu Wala Tahasadu Wala Tadabaru Wakunu Ibadallah Ikhwana Jangan Saling Iri Iring Dengki Saling Hasid Saling Hasud Saling 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 Asad Jangan Wakunu Ibadallah Ikhwana Jadilah Hamba Allah Yang Bersaudara Sudah Itulah Azab Dari Samping Sementara Azab Dari Bawah Adalah Azab Dari Rakyat Yang Ingin Brontak Terhadap Pemerintah Tolong Camkan Ini Kepada Pihak-pihak Yang Sering Curiga Dengan Umat Islam Kami Umat Islam Indonesia Yang Akidahnya Ahlu Sunnah Wal Jamaah Dalam Akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Tidak Ada Itu Istilah Brontak Dari Pemerintah Tidak Ada Dalam Akidah Syiah Ada Dalam Akidah Syiah Itu Ada Akidah Syiah Itu Ada Akidah Syiah Itu Ada Untuk Brontak Kepada Pemerintah Akidah Isis Itu Ada Berontak Bahkan Pembunuhan Dibolehkan Bahkan Penyembelihan Kami Bukan Isis Kami Bukan Syiah Kami Orang Yang Paham Dengan Situasi Negara Kami Akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Dimana Mengharamkan Untuk Berontak Terhadap Pemerintah Yang Sah Abdullah Ibn Mas'ud Oh Bukan Mu'az Ibn Jabal Bertanya Pada Rasulullah Ya Rasulullah Bila Mana Sepeninggalan Nanti Ada Pemimpin Yang Zalim Bagaimana Mesti Kita Lakukan Apa Kata Nabi Berontak Tidak Dirikan Negara Lain Tidak Hijrah Tidak Nabi Coba Pesan Satu Isbiru Sabarlah Itu Akidah Yang Kita Pegang Sudara Bukan Diartikan Sekarang Zalim Jangan Sering Dipleset Plesetin Lah Jangan Dipotong Diviralkan Menurut Pendapat Ustadz Haikal Pemerintah Kita Zalim Eh bacot Lu yang Ngomong Bukan Gue Saya Katakan Hadis Nabi Mu'as Bin Jabal Yang Tanya Bagaimana Ketika Peninggalan Rasul Terus Zalim Bagaimana Rasul Allah Menyarankan Sabar Gak Boleh Mengambil Tindakan Apapun Nah Rakyat Yang Gak Sabar Ini Teriak Gitu Loh Ustadz Haikal Juga Teriak Ya Saya Teriak Dengan Sabar Saya Teriak 2019 Ganti Presiden Itu Dengan Sabar Kenapa Karena Ada Tahun 2019 Saya Teriak Dari Zaman Dulu Kalau Saya Teriak Ganti Presiden Itu Saya Melanggar Tapi Saya Teriak 2019 Ganti Presiden Karena Itu Saya Katakan Sabar Kenapa 2019 Ini Lagi Saya Cerita Dulu Ya Maka Teman Teman Sekalian Hati Hati Maksiat Yang Terjadi Dalam Rumah Tangga Bisa Jadi Sebuah Maksiat Yang Sistemik Sistemik Sifatnya Akhirnya Menyeluruh Dampaknya Anak Yang Kurang Ngajar Sama Orang Tua Itu Dipandang oleh Allah Selamat Abang Selamat Buat Senang Orang Tua Buat Senang Allah Buat Marah Orang Tuanya Buat Marah Allah Jelas Itu Rumah Ini Bikin Marah Rumah Ini Bikin Marah RT Rumah Di Kelurahan Bojong Kenyot RW 5 RT 1 Nomor 4 Bikin Marah Nomor 5 Bikin Marah Nomor 6 Bikin Marah Nomor 7 Bikin Marah Nomor 8 Enggak 9 Marah 10 Marah Begitu Nomor Satu Bikin Marah Nomor Dua Enggak Eh Lagi Nomor Rumah Ini Lagi Nomor Rumah Itu Membikin Sistemik Itu Membikin Murka Allah Secara Sistemik Dan Akhirnya Apa Kena Hadis Nabi Kalau Maksiat Berkembang Di kalangan Umatku Maka Maksiat Itu Menyebabkan Murka Allah Akan Turun Secara Merata Begitu Saudara Poin Kedelapan Biar Bisa Nyambung Ketika Belum Memiliki Anak Ini Gampang Main Oke Cintai Istri Anda 100% Ketika Belum Memiliki Anak Tau Enggak Istighfar Yang Paling Banyak Ketika Belum Memiliki Anak Wahai Bapak Ibu Yang Belum Memiliki Anak Camkan Ini Bismillah Dengan Mengucap Bismillah Rahman Rahim Saya Kan Bukan Ustad Yang Ustad Mah Saya Bukan Kiai Yang Kiai Saya Tidak Punya Pesantren Kecuali Kecil Cuma 100 Orang Yang Itu Pun Pesantren Hafiz Saja A Ribuan Yang Pantes Ini Saya Bukan Saya Hanyalah Seorang Konsultan Biasa Waktu Itu Saya Sedang Menangani Konsultan Di Sebuah Kendaraan Bermotor Pembiayaan Syariah Di Makassar Ya Makang ikang Kita Di Makassar Makang ikang Orang Ini Datang Kepada Saya Dan Berkata Ustadz Saya Belum Memiliki Anak U Udah Tes Udah Ustadz Normal Ustadz Udah Ustadz Normal Normal Ustadz Terus Belum Jadi Belum Oke Istighfar Yang Banyak Dan Satu Rasulullah Mengajarkan Sebuah Teknik Visualisasi Teknik Itu Sedang Dipakai Di Bahkan Sebuah Rumah Sakit Di Cikigo Nama Rumah Sakit Itu Quantum Touch Untuk Buka Di Web Quantum Touch Di Googling Maka Untuk Makan Nemukan Apa Itu Quantum Touch Sebuah Pengobatan Mutakhir Yang Ternyata Rasulullah Telah Amalkan Sejak Dulu Tarok Tanganmu Di Perut Karena Yang Sakit Di Perut Tarok Tanganmu Di Kepala Itu Hadis Nabi Dan Mereka Sedang Terapkan Sekarang Namanya Rumah Sakit Quantum Kenapa Karena Itu Mengalirkan Energi Energi Positif Untuk Menyembuhkan Apalagi Yang Pegang Dua Orang Tiga Orang Empat Orang Sepuluh Orang Di Rumah Tangga Kami Terapkan Ketika Anak Sakit Itu Kita Pegang Badannya Sambil Berdoa Kepada Allah Itu Ada Dalam Belajari Quantum Touch Kapan Kapan Lagi Ngomong Anak Dulu Pertemuan Kedelapan Sudara Teknik Visualisasi Adalah Sebuah Teknik Untuk Mewujudkan Harapan Jelek Jelek Begini Saya Pernah Ngajar Di Taiwan University Ketika Saya Ngajar Di Sana Sebagai Dosen Tamu Tentunya Bukan Dosen Biasa Dan Panggilan Bukan Itu Saya Ketemu Dengan Anak Kecil Yang Ketika Saya Hampiri Di Tempat Kos Di Taiwan Itu Mereka Sudah Pasang Foto Mereka Dengan Yang Sudah Di Wisuda Oleh Profesor Saya Tanya Pada Mereka Wih Kamu Ini Masih Kecil Tapi Sudah Di Wisuda Rame Rame Begini Udah S2 Bukan Pak Ustaz Saya Baru S1 Lah Kok Ini Ada Foto Wisuda Ya Disini Begitu Datang Di Wisuda Semua Secara Resmi Begitu Masuk Di Wisuda Semua Semua Di Wisuda Oleh Profesor Inaugurasi Yang Resmi Hanya Saja Ijazah Belum Dikasih Kenapa Dan Dipoto Dan Digantung Kenapa Karena Ini Dirahasiakan Oleh Mereka Inilah Teknik Visualisasi Membuat Sebuah Harapan Bahwa Kita Akan Sampai Kepada Titik Itu Kita Akan Di Wisuda Sementara Teknik Kita Masih Nakut Nakutin Belajar Loh Gak Lulus 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 Rame Rame Loh Gak Percaya Nonton Film Bugs Bunny Ketika Michael Jordan Ditanya Ketika Dia sudah Gantung Bola Basketnya Ditanya Baru Disampaikan Rahasia Itu Kenapa Michael Jordan Dalam 10 kali Lemparan 9 Itu yang Masuk Satu Gagal Satu Gagal Gue Mesti Ngomong Apa Dong Lemang Gagal 9 Berhasil Begitu Dia Lempar Apa Kata Michael Jordan Saya Tidak Akan Lempar Sebelum Saya Lihat Bola Itu Masuk Subhanallah Ini Namanya Visualisasi Dia Mesti Membayangkan Itu Tepat Masuk Dan Baru Dia Melempar Cari Nama George Siapa Yang mengalahkan Muhammad Ali Di ronde ke 8 George Bush Presiden Ato Juh 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 Dengan Pelatihnya Bud Lewis B U T C H L E W I S Bud Lewis Cari di google Dan Lihat Apa Rahasia Juh Juh Mampu Mengalahkan Ali Ketika Ali Tak Terkalahkan Pada Waktu Itu Yang Bongkar Rahasia Ini Adalah Ketika Juh Fraser Sudah Gantung Sarung Tinju Yang Bongkar Bud Lewis Bud Lewis Mau Melatihnya Tapi Juh Tidak Mau Masih Termenung Menghadap Pantai Filipina Karena Pertandingan Itu Di Filipina Jaman Presiden Ferdinal Marcos Pada Waktu Itu Dia Terus Merenung Satu Hari Tak Latihan Hari Kedua Hari Ketiga But Lewis Teriak Sambil Berkata Come on Juh Practiser Ali Will Kill You Latihan Kalau Nggak Ali Akan Membunuh Mu Dia Nggak Gubris Satu Minggu Dia Merenung Dia Lihat Kemudian Tinggal Tiga Hari Pertandingan Baru Juh Keluar Dari Tempat Lamunannya Dan Berkata Yuk Sekarang Kita Latihan It's Too late No Saya Sudah Mengalahkan Ali Di Ronde Kedelapan Dalam Dalam Visualisasi Saya Dan Bener Ali Terjungkal Paralonde Kedelapan Dan Kalah Mutlak Dengan Juh Frazer Pada Waktu Itu Saya Bisa Cerita Lima Jam Soal Orang Orang Yang Menerapkan Soal Visualisasi Dalam Pelatihan Pelatihan Kepada Perusahaan Yang Saya Berikan Hari Ini Sebuah Contoh Itu Cukup Untuk Kita Yakini Karena Sebenarnya Mereka Meniru Nabi Ketawa Muhammad Sallallahu Ketika Parit Digali Atas Usul Salman Al-Farisi Ada Batu Besar Di Sana Beliau Dipanggil Oleh Para Sahabat Untuk Dimintai Tolong Mengangkat Batu Itu Karena Tenaganya Nabi Masya Allah Dia Angkat Batu Itu Dan Ketika Angkat Nabi Memberikan Motivasi Kepada Para Sahabatnya Aku Lihat Romawi Di Tanganku Kata Nabi Belum Terjadi Tapi Itulah Yang Namanya Visualis Visualisasi Itulah Fiksi Sesuatu Harapan Yang Terjadi Pada Kemudian Hari Dan Diakini Akan Berhasil Ketika Kita Mengikuti Langkah Langkah Itu Aku Lihat Romawi Di Tanganku Itu Visualisasi Ayo Kalau Kita Semangat Maka Romawi Di Tangan Kita Aku Telah Melihatnya Baru Turun Ayat Kalau Bat Room Coba Bayangkan Latih Anakmu Seperti Itu Ketika Dia Pengen Jadi Pilot Pakaikan Baju Pilot Foto Dan Tulis Ini Kamu 20 Tahun Yang Akan Datang Ketika Anakmu Pengen Jadi Dokter Kasih Pakaian Dokter Tunjuk Ini Kamu Akan Jadi Gitu Ketika Anakmu Jadi Presiden Gak Punya Contoh Gua Ketika Kau Pengen Memiliki Anak Orang Jawa Berkata Curi Centong Tetangga Curi Cobek Tetangga Betul Orang Musumatra Piara Anak Orang Padang Berkata Angkat Keponakan Jadi Anak Orang Betawi Berkata Lu Piare Anak Yatim Apa Sebenarnya Ini Visualisasi Sudara Telah Menjadi Akar Budaya Kita Visualisasi Semuanya Ini Supaya Apa Supaya Kita Merasa Ini Anak Ini Anak Ini Anak Sehingga Visualisasi Itu Membuat Suasana Nyaman Saya Praktikan Yang Terakhir Itu Kepada Klien Saya Saya Lagi Ngajar Di Perusahaan Bersyariah Di Makassar Saya Katakan Ayo Kita Uji Coba Ya Dengan Keyakinan Iya Ustaz Yuk Kamu Harus Beli Popok Yang Bener Aja Ustaz Kok Beli Popok Ikuti Saya Beli Popok Kan Beli Tetap Kan Kamu Akan Ada Anak Belum Tentu Ini Yang Membuat Kau Nggak Bisa Punya Anak Beli Popok Sekarang Dia Beli Popok Jangan Beli Susu Saya Bidang Basi Nanti Betul Nggak Ya Pakai Akal Beli Baju Beli Sepatu Buat Di Sudutnya Beli Ayunan Chat Yang Indah Gambar Gambar Yang Lucu Supaya Itu Anakmu Sebentar Lagi Hadir Bernostalgia Dengan Istrimu Jalan Jalan Dan Honeymoon Apa Yang Dia Suka Apa Yang Nggak Suka Kabulkan Permintaan Istrimu Kasih Dia Makan Minum Dan Berbahagialah Itu Nasihat Jibril Kepada Maryam Dalam Surat Maryam Ayat Yang Ke 22 23 Dan Seterusnya Jibril Berkata Makan Dan Minum Dan Bersenang Senang Itu Cara Suami Untuk Mendapatkan Keturunan Kasih Makan Istri Yang Enak Minuman Yang Enak Dan Terus Bahagiakan Kenapa Karena Makan Minum Dan Perasaan Hati Menambah Kesuburan Bagi Sang Istri Karena Itu Ikutin Apa Yang Ada Dalam Al Quran Dan Hadis Kita Bisa Memiliki Anak Itu Sudara Akhirnya Dia Itu Bervisualisasi Saya Bilang Untuk Lebih Menguatkan Ambil Keponakan Saya Anak Tunggal Tidak Punya Keponakan Istrimu Dia Anak Tunggal Susah Dalam Mati Gua Lu Datang Kemal Eh Beneran Senyum Datang Kemal Ngapain Kau Lihat Kau Gambarkan Itu Anak Kau Dikembarkan Kau Lempar Bola Biar Anak Itu Ambil Dan Berlari Kepadamu Sehingga Betul Pengharapan Kepada Allah Kau Gambarkan Kau Bayangkan Kau Visualisasikan Ini Sebentar lagi Saya Juga Punya Anak Ternyata Hamil Sudara Alhamdulillah Sebelumnya Dia Protes Ustaz Saya Susah Punya Anak Saya Bilang Teman Saya Teman Saya Istrinya Cuci Cerah Dalam Suami Hamil Cuma Cuci Cerah Dalam Hamil Saking Suburnya Dia Langkah Itu Hamil Langkah Itu Langkah Hamil Lagi Nonton TV Mas Ambilin Remote Besoknya Hamil Dia Bayangkan Remote Itu Sudara Pakai Handphone Pakai Getar Hamil Besok Saking Suburnya Itu Sedara Sekalian Begitu Yang Kita Lakukan Ketika Belum Memiliki Anak Ada Teknik Teknik Dalam Islam Yang Tersembunyi Tapi Orang Sana Telah Meraktekan Telah Menerapkan Di Amerika Begitu Masuk Dululus Kita Kan Enggak Ditakut Sedemikian Rupa Kenapa Orang Orang Amerika Terbiasa Untuk Menceritakan Kisah Cinderella Sebelum Tidur Hansel And Gretel Sebelum Tidur Snow White Sebelum Tidur Kenapa Karena Itu Memberikan Harapan Visualisasi Bahwa Kau Akan Menjadi Orang Besar Kau Akan Menjadi Putri Kau Akan Menjadi Pangeran Kalau Kita Tidak Sebelum Tidur 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 Besok Sekolah Tau Bagaimana Anak Mau Cerdas Ditakut Takutin Lagunya Pun Membuli Anak Kalau Tidak Bobo Digigit Kebo Takut Anak Anak Dibuli Sedemikian Rupa Jangan Gitu Sekali Dicerita Timun Mas Buto Ijo Kenapa Kisah-kisah Sana Begitu Indah Sementara Kisah-kisah Sekitar Terlalu Duka Mudah-mudahan Yang Ini Kita Seri Kedelapan Masih Seri Kesembilan Apa Ketika Telah Memiliki Anak Seri Kesepuluh Ketika Ekonomi Belum Baik Sebelas Ketika Ekonomi Baik Dua Belas Suami Yang Hebat Itu Asik 13 Ketika Mendidik Anak 14 Ketika Anak Bermasalah Ini Penting 14 Saya dike 14 Penting Saya dike 15 Ketika Ada Will Asik Will Itu Apa Wanita Idaman Lain Jangan Dituruti Ketika Ada Pil Gimana Pil Pil Apa Pil Pria Idaman Lain Asik Lalu Bila Sudah Ada Anak Bagaimana Ini 15 Masih Panjang PR Masih Panjang Ini Masuk 15 Hak Anak Juga Belum Sentuh Lagi Mudah Mudahan Selasa Yang pertama Allah Subhanallah Kumpulkan Kita Lagi Disini Dan Kita Bahas Keluarga 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 Yang Indah Keluarga Yang Harmonis Keluarga Yang Dirindu Oleh Allah Dan Rasulnya Keluarga Yang Akan Masuk Surga Sekeluarga Keluarga Yang Pilihan Presidennya Sama Dan Terima Dalam Jalan Jalan Yang Tidak Mulus Walaupun Jalan Tol Tidak Selamanya Jalan Tol Baik Kalau Jalan Tol Itu Dibuat Tetapi Ternyata Pinggir Jalannya Ratusan Muartek Yang Tutup Itu Bukan Sekarang Ada Mesin Giling Yang Akan Meluruskan Itu Semua Ada Mesin Giling Yang Akan Melempengkan Dan Akan Membuat Jalan Itu Mulus Mesin Giling Itu Akan Membuat Kerikil Kerikil Itu Bisa Anda Lalui Saya Nggak Bicara Canda Tapi Ini Sesungguhnya Aman Tenteram Saya Kalau Ceramah Satu Ada Polisi Di Depan Karena Saya Jadi Terarah Yang Kedua Aman Tenteram Kalau Setelah Saya Kiai Besar Ulama Besar Yang Akan Melanjutkan Kenapa Karena Akan Membuat Kerikil Itu Akan Rata Kembali Ini Yang Saya Gembira Sekali Mudah Mudahan Walaupun Dibangun Jalan Tol Petani Berbes Masih Bisa Menjual Telurnya Para Pengrajin Batik Di Pekalongan Walaupun Dibikin Jalan Tol Tetapi Tidak Membuat Rugi Wartak Wartak Yang Ada Di Pinggir Jalan Hari Ini Pendapatan Mereka Habis Gara-gara Memperhatikan Dan Fokus Kepada Jalan Tol Tetapi Yang Perlu Diperlaku Ia Adalah Majelis Taklim Pun Terpisahkan Karena Dia Tidak Tahu Bagaimana Cara Nyebrangnya Kampung Yang Tadinya Harmonis Terpotong Oleh Jalan Tol Tidak Selamanya Jalan Tol Baik Yang Penting Memuluskan Jalan Yang Sudah Ada Itulah A'ak Gim Akan Memuluskan Jalan Yang Telah Saya Bangun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Sampai 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 Sampai